Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama Dede Musik. Kali ini kita akan membahas masalah adaptor dari silent guitar Yamaha. Seringkali kita bermasalah dengan adaptor dari silent guitar ini. Yang pertama, mungkin hilang. Yang kedua, mungkin rusak. Gimana cara mengatasinya? Awalnya saya mengatasi dengan menggunakan baterai setelah adaptor saya rusak. Setelah pemakaian sekitar 5 tahun ya, adaptor itu sepertinya overheat gitu ya. Jadi saya menggunakan baterai 9V alkaline. Ternyata sangat boros ya penggunaan baterai alkaline itu. Saya menggunakan cuma 2 minggu, sudah harus ganti baterai baru lagi. Untuk mengatasinya gimana? Akhirnya saya coba lihat di sini. Dicolokan ini, ada tulisan 9-12V. Jadi saya mencoba-coba. Sampai akhirnya saya menemukan adaptor di rumah saya. Yaitu adaptor dari TP-Link atau adaptor dari modem ya. Dia adaptornya dengan tegangan 9V dan 0,6A. Sedangkan adaptor dari bawaan dari Yamaha originalnya itu 12V 0,1A. Karena di sini ada petunjuknya di colokan adaptornya bahwa bisa menggunakan 9V dan sampai 12V. Jadi saya mencoba menggunakan adaptor dari TP-Link ini. Nah kita coba apakah berhasil? Yuk! Oke teman-teman, ini dia. Ya, TP-Link. Terus, voltasenya. Ya, 9V. 0,6A. Oke. Kita coba connect ya ke listrik ini. Ini kondisi, kita nggak ada baterai ya. Kosong baterainya. Oke. Saya udah colokin untuk merekam ya. Nah, kita colok ke adaptornya. Kita cek ya, apakah menyala atau... Nah, ternyata teman-teman, bisa nyala teman-teman. Kalau kita jabut, mati. Kalau kita colok, nyala. Nah, sekarang kita tes apakah reverb dan efek-efeknya bunyi seperti normal atau kekurangan daya ya dengan adaptor TP-Link ini. Oke. Kita coba tes suara ya. Oke. Kita coba tes suara. Ini tanpa reverb ya. Agak serang pakai reverb. reverb yang kedua. Oke. Jadi berfungsi dengan baik ya. Oke, teman-teman. Berfungsi dengan baik adaptor TP-Link ini. Harganya, saya kemarin coba dilihat di Tokopedia ya. Di online. Sekitar Rp27.000-Rp30.000 ya. Jadi sangat worth it. Semoga membantu info ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video.